Intro Ikhwan, saya ingin menyampaikan kepada Antum Allah itu tidak mencintai kita bukan hanya karena banyaknya sholat Allah itu bukan hanya mencintai kita karena banyaknya puasa Allah itu bukan mencintai kita bukan hanya karena kita berak banyak dan sering melakukan umrah dan melaksanakan haji Tetapi pastikan Ikhwan, sesungguhnya Allah pun mencintai kita ketika kita banyak melakukan dosa Berubah kita dan merespon perubahan, kita bertobat, kita berhijrah Kita tinggalkan lembaran kelam dan hitam yang telah terlakukan ketika dulu melakukan kemaksiatan Berubah di hadapan Allah, maka sesungguhnya itulah tanda cintanya Allah itu datang bersama mereka yang senantiasa Menyesali setiap dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan Lalu dia berubah ketika dia mengetok pintu hijrah Karena Allah itu mencintai kita ketika bertobat dan melakukan hijrah kepadanya Taukah kita tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bersih dari kemaksiatan Dan tidak ada manusia yang bersih dari dosa Karena sesungguhnya kita ini makhluk yang buduh Yang kedua kita ini adalah orang yang suka berbuat dolim Dan kita selalu dikelilingi oleh syetan setiap waktunya dan setiap saatnya Makanya sesungguhnya ketika kita ini adalah buduh Ketika kita dolim disitulah kita mendapati bahwasannya manusia itu lengket dengan segala dosa dan kemaksiatan Tapi sebesar apapun dosa antum dan saya Kemaksiatan apapun yang kita lakukan secara diam-diam ketika di waktu malam Sebesar apapun kesalahan itu Selama kemudian kita tidak menikmati semua kemaksiatan itu Tidak tinggal pada dosa itu Tetapi kita merespon perubahan dengan kita berubah Mengetuk pintu tobat dan hijrahnya kita kepada Allah Wallah sesungguhnya Allah itu akan mencintai kita Dan memberikan keritaannya kepada mereka yang senantiasa bertobat dan merespon perubahan dalam hidupnya Antum tahu yang namanya ulat ketika masih nempel pada pohon Rata-rata orang ketika melihat ulat itu merasa jijik ketika melihat ulat itu Tapi antum perhatikan ketika ulat itu mengalami proses metamorfosa Maka kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah menyenangkan bagi setiap orang Rata-rata kita senang melihat kupu-kupu Orang yang punya fitrah keindahan selalu senang ketika melihat kupu-kupu Kenapa kupu-kupu menjadi makhluk yang dicintai oleh banyak orang? Karena mengalami proses metamorfosa Coba kalau ulat tidak pernah mengalami proses metamorfosa Ulat tetap akan menjadi ulat dan akan dilihat dengan pandangan menjijikan oleh sebagian orang Tapi ketika dia mengalami metamorfosa Maka keindahannya itu menjadi luar biasa Dan itulah yang menjadikan kita paham Metamorfosa saya dan antum Yaitu adalah ketika kita tahu dosa dan kemaksiatan itu menjijikan Dan kemudian kita ingin berubah Bukan di hadapan manusia Tapi bagaimana kita berubah di hadapan Allah Karena sesungguhnya pintunya syurga Itu hanya bisa salah satunya diketuk ketika kita punya modal Dengan satu amal yang disebut dengan tobat dan hijrah Antum jangan mengira syurga itu diisi sama mereka yang sedikit dosanya Pernahkah antum merenungkan apa yang disampaikan oleh Said bin Zuber Said bin Musayib ketika beliau berkata Ketika beliau mengatakan Aku melihat syurga justru diisi oleh para pendosa Dan aku melihat neraka justru diisi oleh mereka yang beribadah Maka kemudian Said bin Musayib ditanya Ya Said kenapa kamu berani mengatakan bahwasannya syurga diisi oleh para pendosa Dan kenapa engkau tega mengatakan bahwasannya neraka diisi oleh para ahli ibadah Said bin Musayib kemudian berkata Dan ini tinggalkan saya membicara dan kemudian menjelaskan perkataan saya Tidaklah aku melihat syurga Ternyata diisi oleh para pendosa Karena sesungguhnya aku menjumpai bahwasannya orang-orang yang mereka melakukan dosa Melakukan kemaksiatan Tetapi ketika mereka merespon perubahan dirinya dengan bertobat Maka tobat mereka diterima Dan tidak ada orang yang telah diterima tobatnya kecuali kembalinya adalah ke syurga Lalu aku kemudian menjumpai orang-orang yang kemudian mereka itu ahli ibadah Tapi mereka ketika melakukan ibadah bertabur dengan riak dan sumah Atas seluruh ibadah yang dia lakukan Maka tidaklah satu ibadah ketika tercampur di dalamnya riak dan sumah Kecuali tempat bagi mereka itu adalah neraka Karena Allah adalah adat yang pantang ketika ibadah itu dicampur adukkan niatnya Antara Allah dan pujian manusia Disitulah kita ngerti ikhwan Berarti perubahan itu merupakan satu kenisjayaan Karena dan antum Kalau tidak ingin kita kemudian menjadi orang yang busuk Sebagaimana busuknya air ketika tidak bergerak Maka pastikan sesungguhnya kita melihat dosa kita dan kemaksiatan di hari kemarin Kita sesali Maka kemudian kita tinggalkan Karena itulah perkara yang akan mendatangkan keridaan Allah dalam kehidupan kita Sudahkah datang kabar kepada antum Orang-orang yang mereka berdosa tetapi akhirnya bergelimang dengan keridaan Allah Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah kisahnya Ma'is bin Malik Salah satu sahabat Nabi yang melakukan tindakan besar Yaitu adalah dia melakukan zina ketika dia telah menikah Hadis ini diriwayatkan dari jalurnya Imam Muslim Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW Ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya Lalu kemudian Nabi ketika sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya Datang seorang laki-laki Laki-laki itu Yukalulahu Ma'is bin Malik Laki-laki itu dipanggil dengan nama Ma'is bin Malik Datang kepada Rasulullah SAW Lalu dia berkata Tahirni ya Rasulullah Ya Rasulullah tolong sucikan saya Lalu kemudian Rasulullah kemudian Fima manah Kemudian dia berkata Waihaka farji fatub ilaihi fastagfirillah Eh Ma'is bin Malik Apa yang kamu katakan Pulang kamu pulang ke rumah Istighfar kamu ke rumah Istighfar dan tobatlah kamu di rumah saja Maka kemudian Ma'is bin Malik jalan Ketika baru jalan beberapa saat Balik lagi dia kepada Rasulullah Lalu dia mengatakan kembali kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tahirni ya Rasulullah Tolonglah ya Rasulullah Sucikan saya ya Nabi Lalu Nabi kemudian berkata kembali Waihaka celaka sekali Apa yang kamu katakan Wahai Ma'is Pulang kamu pulang ke rumah Lalu kemudian tobatlah Dan istighfarlah kamu di rumah Baru kemudian langkah yang kedua Balik lagi Berulang-ulang sampai keempat kalinya Ketika sudah datang keempat kalinya Padahal Nabi sudah tiga kali Memerintahkan dia pulang Untuk tobat dan istighfar di dalam rumah Barulah keempat kalinya Nabi itu bertanya Lalu dosamu itu apa sih Sampai kamu ingin untuk dibersihkan Itu dosamu ngapain Maka kemudian Ma'is bin Malik berkata Minaz zina ya Rasulullah Sesungguhnya tolong Bersihkan saya ya Nabi Sucikan saya ya Rasulullah Dari perilaku zina yang telah saya lakukan Zina ikhwan Anda tahu Zina itu merupakan perbuatan Meneteskan air yang paling najis Di atas muka bumi Tidak ada rahimnya wanita yang paling najis Kecuali adalah rahimnya seorang wanita Yang pernah tertetesi dengan air Sebelum terjadinya hijab kabul Dan itu perbuatan yang besar Setelah perbuatan syirik kepada Allah Salah satunya adalah berzina Maka Nabi ketika mengetahui Bahwasannya Ma'is bin Malik Mengikrarkan dan mengakui Bahwasannya dirinya berzina Perhatikan Nabi Tidak langsung menghakimi Tetapi Nabi berhati-hati Sebelum memberikan status fonis Kepada Ma'is bin Malik Kemudian Rasulullah mencarikan udur Untuk Ma'is bin Malik Itulah semangatnya Nabi Nyarikan udur Untuk saudaranya Ketika jatuh dalam kesalahan Nabi kemudian berkata Ayas Rabul Khomra Apakah Ma'is bin Malik ini Kemudian mabuk Kemudian membuat pengakuan palsu Ketika dia sampai mengatakan Dirinya berzina Lalu kemudian Ada seseorang laki-laki Dari sahabat Nabi Yang tidak disebutkan Dalam riwayat tersebut Berdiri Istingkah Atau tahu istingkah? Istingkah itu mencium Bau mulutnya seseorang Dicium itu kemudian Mulutnya Ma'is Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya Ma'is bin Malik Tidak dalam kondisi Dia mabuk Ya Rasulullah Tidak ada bau hamur Di dalam mulutnya Rasulullah mendatangkan udur Berikutnya Rasulullah kemudian Mengatakan Jangan-jangan dia gila Datang ke sini Membuat pengakuan palsu Para sahabat Secara aklamasi Rombongan Mereka serentak berkata Ya Rasulullah Berakal ya Nabi Dan dia tidak dalam kondisi Gilang Rasulullah ketika mendapati itu Kemudian Rasulullah Mengatakan kepada Ma'is bin Malik Yakin kamu telah berzina Ya Rasulullah Sebagaimana timba Masuk dalam sumurnya Ya Sebagaimana celak Masuk dalam tempatnya Betul ya Rasulullah Maka ketika Nabi Sallallahu Betul-betul Mendapati Ma'is bin Malik Berzina Sudah mengakui Semua udur Sudah diberikan Nabi Dan ternyata udur itu Kemudian tidak terbukti Maka barulah Maka barulah kemudian Nabi berkata kepada Para sahabat Rajamlah dia Dirajam Untuk tahu bagaimana Hukuman rajam Bagi pelaku zina Untuk menggambarkan Betapa beratnya zina Di hadapan Allah Dan betapa beratnya Untuk menyucikannya Maka kemudian Digalilah lubang Lalu kemudian Dimasukkanlah Kemudian Ma'is bin Malik Di dalam lubang tersebut Kemudian ditutup Dengan tanah Disisakan kepalanya Seja Dipersiapkan batu Untuk dipakai Merajam Ma'is bin Malik Yang telah mengakui dirinya Bahwasannya Dia itu telah berzina Maka batu Yang dipakai Untuk merajam Bukan batu yang gede Yang sekali Dijatuhkan ke kepala Langsung becah Tapi batunya Batu yang sedang Kenapa batu Yang dipakai Untuk merajam Bukan batu yang besar Yang sekali Dijatuhkan Langsung mati Orang yang dirajam Supaya Orang yang dirajam itu Ketika dia Dirajam dengan Batu yang sedang Maka dia tidak Langsung mati Tapi dia Merasakan sakit Dari ujung rambut Sampai ujung Jempol kakinya Sebagaimana Kenikmatan bersinat Dirasakan Dari ujung rambut Sampai ujung Jempol kakinya Dilempari batu Dilempari batu Singkat ceritanya Ma'is bin Malik Akhirnya meninggal dunia Hantum tahu Ketika Ma'is bin Malik Meninggal dunia Diambil Kemudian disemayamkan Para sahabat Kemudian berbeda Pendapat Dikatakan oleh Abu Hurairah Fakhtalafan Nasu Fifirqataini Sesungguhnya Para sahabat Setelah meninggalnya Ma'is bin Malik Kemudian terbagi Menjadi dua Sebagian sahabat Membela Kehormatan Ma'is bin Malik Dan berkata Husnul Khatimah Ma'is bin Malik itu Sebagian para sahabat Mengatakan La Sesungguhnya Ma'is bin Malik Bukan dalam kondisi Husnul Khatimah Tetapi Ma'is bin Malik Dalam kondisi Su'ul Khatimah Zina Dan belum menggantinya Dengan kebaikan Untuk menutupi Dosa-dosa Yang telah dilakukan Ketika berzina Maka kemudian Perbedaan para sahabat Tentang status Kematiannya Ma'is bin Malik Itu bertahan Dua atau tiga hari Abu Hurairah Agak lupa Berapa jumlah hari Ketika para sahabat Mereka berbeda pendapat Maka kemudian Pada dua dan tiga hari Para sahabat itu Di pinggir Emperan-emperan Masjid Sembari ngobrol Ketika mereka pulang Dari masjid Mereka selalu berseteru Dengan mengatakan Sebagian mengatakan Husnul Khatimah Dan sebagian mengatakan Su'ul Khatimah Maka kemudian Rasulullah mendiamkan Kenapa Nabi tidak menjawab Langsung Apakah Ma'is bin Malik Ini Husnul Khatimah Ataupun Su'ul Khatimah Karena sesungguhnya Nabi saat itu Belum turun Berita dari Allah Menggambarkan Bagaimana kedudukan Ma'is setelah meninggal dunia Barulah kemudian Dua ataupun Tiga hari Rasulullah ketika Mendengar para sahabat Kemudian masih berseteru Tentang kematiannya Ma'is bin Malik Nabi kemudian berkata Usmutu Sudah diam Istagfirulia Akhikum Beristikfalah kalian Kepada saudara kalian Yaitu adalah Ma'is bin Malik Karena sesungguhnya Taubatnya Ma'is bin Malik Baru saja Diterima oleh Allah Kalaulah Ma'is bin Malik Yang hari ini Taubatnya telah Diterima oleh Allah Diberikan izin oleh Allah Untuk memberikan syafaat Maka 70 penduduk Madinah pun Akan mendapatkan syafaatnya Dari Ma'is bin Malik Karena Ma'is bin Malik Telah mendapatkan Ridha dan syurganya Dari Allah Itu berzinah Akhirnya Makanya inilah Yang menjadikan kita Memahami Betul Hari ini Ikhwan Antum-antum Anak-anak muda Mungkin Dan pasti Sama dengan saya Kita pernah melakukan Dosa dan kemaksiatan Kita pernah melakukan Hal-hal yang tidak Bermanfaat Antum dan saya Kalau pernah melakukan itu Wajar Itu merupakan fitrah Dari kehidupan kita Karena kita Makhluk yang bodoh Dan sesungguhnya Kita selalu Dikelilingi oleh syaitan Untuk menggoda kita Melakukan kemaksiatan Dan dosa Tapi yang paling penting Adalah bagaimana Kemudian kita Merespon Setiap dosa itu Menjadi perkara Yang betul-betul Menjadikan kita Diridai oleh Allah Yaitu adalah bagaimana Ketika kita Melaksanakan Hijrah dan taubat Hijrahnya kita Untuk Allah Dan taubatnya kita Kepada Allah Semoga apa Yang pernah dilalui Oleh Ma'ez bin Malik Itu pun akan kita dapatkan Walaupun sebesar Apapun dosa Yang telah kita lakukan Karena kalau Antum Membawa Seribu dosa Kepada Allah Allah memiliki seribu satu Ampunan kepada Setiap hambanya Antum memiliki Seratus ribu Kemaksiatan Maka Allah memiliki Seratus ribu satu Magfirah yang Allah Berikan kepada Antum Antum membawa Satu miliar Itu dosa-dosa Maka Allah memiliki Satu miliar Selatu Yaitu Magfirah yang Allah Berikan kepada hambanya Ketika hamba itu Melakukan taubat Dan melakukan hijrah Kepadanya